Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Seleksi Sadi Sengkaka Duta Budaya Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2024 ini berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kertanegara Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Disdikbud Kukar Maria Ester dan dihadiri para peserta dari beberapa kecamatan yang ada di Kutai Kertanegara Sekretaris Disdikbud Kukar Maria Ester mengatakan Seleksi Sadi Sengkaka ini untuk mencari Duta Budaya yang nantinya akan menjadi mitra pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara guna memperkenalkan kebudayaan yang ada di Tanah Kutai Maria Ester juga menyebut ajang seleksi ini diikuti 75 peserta yang berasal dari 12 kecamatan di Kukar dan nantinya akan bersaing untuk menjadi Duta Budaya di Kabupaten Kutai Kertanegara Tak hanya itu para peserta yang terpilih di tingkat kabupaten nantinya akan melanjutkan seleksi di tingkat provinsi Kemudian jika terpilih di tingkat provinsi maka mewakili daerah dan akan bersaing di tingkat nasional Maria Ester juga berharap melalui kegiatan ini bagi para peserta yang terpilih menjadi dua budaya dapat memperkenalkan secara luas kepada masyarakat terkait keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara 75 peserta dari 12 kecamatan sebentar ya jadi meningkat dari tahun lalu 3 tahun ini ada peningkatan peserta tadi sudah kami sampaikan bahwa terkait dengan ini harap kami dari hasil seleksi ini dari Duta Budaya ini nanti bisa menjadi mitra kerja kita kemudian membantu mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara sementara itu sejumlah peserta mengaku senang mengikuti seleksi Sadi Sengkaka Duta Budaya Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2024 untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Tanah Kutai sejumlah peserta juga mengaku berbagai persiapan pun dilakukan untuk mengikuti seleksi ini mulai dari mempelajari sejarah Kutai Kertanegara hingga kebudayaan di berbagai wilayah yang ada di Kukar sejumlah peserta juga berharap jika nantinya terpilih menjadi Duta Budaya akan bersedia menjadi mitra pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Tanah Kutai Tercinta karena saya ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang budaya yang ada di Ketekatanegara saya juga ingin memelestarikan budaya yang ada di sini saya mempelajari tentang sejarah Kutai, mempelajari budaya-budaya tidak ada sih yang ada di Ketekatanegara motivasi saya mengikuti Duta Budaya, saya ingin mengembangkan budaya-budaya yang ada di Bukar apalagi kita ketahui sendiri bahwa IKN telah masuk di Kalimantan Timur jadi motivasi saya mengikuti Sadi Sengkaka 2024 ini saya ingin mengembangkan budaya-budaya yang ada di Bukar khususnya di Ketekatanegara sendiri pada seleksi Sadi Sengkaka Duta Budaya Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2024 ini puluhan peserta nantinya akan menjalani beberapa tahapan seleksi yang dimulai dari sesi wawancara dan tahapan lainnya hingga puncak grand final pemilihan Duta Budaya Kukar demikian, Pak Iruz Zabadi, PKTV, Ketekatanegara, mewartakan